Hai kali ini akan saya jelaskan cara penggunaan Stingo Zapper alat kesehatan ini alatnya pakai dua baterai terus ini ada pengatur kekuatan karena setiap Stingo Zapper beda-beda ada ke setelan minimal dan maksimal untuk menyalakan setel ke minimal dulu ini gigi buaya ini adalah untuk osiloskop ini ya jadi setiap Stingo Zapper ada dua elektro ini nanti yang akan dipergunakan jadi misalnya kalau untuk sakit apa flu demam gitu bisa ditaruh di leher kiri dan kanan atau ketiak kiri dan kanan kalau misalnya sakit kutu air ditaruh di kaki bagian kiri dan kanannya atau atas dan bawahnya atau di sekitarnya untuk batuk sama boleh didada sama punggung atau ketiak kiri kanan atau boleh juga di leher nah ini setelan minimal dipakai sebelum dinyalakan untuk menyalakan kita masukkan baterainya langsung begitu baterainya dipasang ini lampunya langsung menyala eh kalau setelnya kurang ini coba tinggikan sedikit baterainya di pas nyalakan nah ini hasil sumnya udah jalan bacaannya 51 kilohertz 27 volt B2B ini kalau dikecilkan lagi beragensinya bisa meningkat bisa sampai 70 kilohertz tapi kalau terlalu kecil mati ini mati menyalakan lagi tinggal baterainya di lepas pasang lagi masuknya nah ini untuk perangensi sekitar kecil ini biasanya kalau untuk zapper ini jadikan obat tidur jadi ini dipegang atau ditaruh kaki kiri dan kanan atau bagian lengan kiri dan kanan ditinding jadi nggak apa-apa ini dari tembaga ini juga yang kabel warna merah adalah bagian sisi positif kabel negatif adalah sisi negatif keluaran negatif kalau ingin keluarannya kalau ingin memakai yang merah ini untuk bagian tubuh kiri atau bagian tubuh bawah yang hitam ini untuk bagian tubuh kanan atau bagian tubuh atas jadi begitu ini untuk meningkatkan kekuatan kita besarkan volumenya terus voltasenya kita besarkan ini bacaannya 92,5 volt beda versi beda ya kalau kita kecilkan voltasenya juga berkurang beda versinya meningkat sudah itu aja untuk pemakaian dipakai jangan sampai terasa sakit jadi ini kita bagian dua-duanya terus kita sesuaikan pelan-pelan jangan sampai terasa sakit baik-baik saja oke sudah gitu aja Mikasih seperti ada script